Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain Oke, dan gak kerasa, udah mau seminggu lebih tepatnya mungkin sekitar 5 atau 6 hari setelah halving dari Bitcoin Gimana nih, yang nunggu nge-pump kok gak nge-pump ya Ya sebenernya gini, gue udah bahas di video gue beberapa kali bahkan Gue udah bahas faktanya, kalau kita lihat disini secara data saat terjadi halving di cycle-cycle sebelumnya nih tanggal 11 Mei 2020 kemarin saat terjadi, gak terlalu banyak terjadi movement cenderung sideways, lo bisa lihat sendiri disini sideways baru lanjut setelah disini itu tuh kurang lebih ya di Juli berarti halvingnya di Mei, Juli baru ada pergerakan yang signifikan itu halving yang terakhir lanjut, kalau ke halving kedua di 2016 dia apakah langsung terjadi pump atau dump? gak juga sideways sampai akhirnya tanggal 31 Juli itu kurang lebih ya awal bulan sama akhir bulan baru nge-dump ke M200 daily jadi ya bahkan sampai halving pertama, lo lihat sendiri ya mereka ngapain? sideways dulu gak ada langsung nge-pump ber, gak ada dari halving ke halving jadi sebenernya gue bingung sebenernya kalau ada orang yang berkesimpulan halving nanti nge-pump nih dia baca data gak sebenernya? ya karena datanya 3 dari 3 tidak terjadi pump ataupun dump langsung tunggu beberapa lama sideways dulu baru terjadi ya lanjutan lanjutan nge-dump atau lanjutan nge-pump gitu jadi ya mungkin buat lo yang nunggu ya semoga ini jadi pembelajaran gitu karena gue udah bahas ini 3 atau 3 kali lah kayaknya ya dari ceweknya pernah di 1 video khusus mengenai halving dan ekspektasi kita udah pernah ya tapi tetep aja rata-rata masih ada aja yang berharap kaya sehari dari halving gitu ya wah buka posisi features gede-gedean gitu ya ya tapi gak apa apa ya semoga yang kemarin ya udah buka dan ternyata dan ternyata tidak terjadi apa-apa gitu ya belajar gitu bahwa oh ternyata datanya tidak menunjukkan seperti itu secara garis besarnya atau long termnya ya naik gitu loh tapi gak langsung nge-pump di hari itu juga gitu ya jadi itu kurang lebih yang harus kita grasp ya nah sekarang pertanyaannya gini ya bang udah belajar nih bang ternyata halving gue gak langsung jadi kaya nih bang iyalah jangan berharap sehari kaya langsung ada gak sih bang cara lain biar kita bisa profit dari bitcoin selain dari capital gain tentunya ya buat link sudah akumulasi dari di bottom kita bahas disini ya ya udah mantep maknyus ya kita ambil tengah-tengah aja deh disini ya udah 285% cuma bitcoin doang loh ya buat yang solana dan kawan-kawan pasti senyumnya lebih lebar udah kayak joker mungkin senyumnya ya nah tapi intinya ada gak cara lain biar bisa mendapatkan yield bukan cuma capital gain ada yang paling ribet dulu ya yang paling ribet adalah apa bitcoin mining dengan mining rig yang sekarang udah gak make sense lah ya malah seringkali boncos gue udah pernah denger beberapa orang di Indo nyobain tadinya profitable sekarang gak kenapa makin sulit ya makin sulit makin banyak yang bertarung ya untuk bisa mendapatkan ya bukan hak ya tapi mendapatkan block reward gitu ya jadi tenaga yang dikeluarkan ya biaya yang dikeluarkan makin besar gitu nah itu kan paling ribet tuh yaudah deh jangan gitu deh bang ada yang lain gak ada mining pool oke mining pool tapi mining pool apa mining pool seringkali yang menjadi permasalahan adalah ya ada yang scam gitu ya terus orang biasanya gini oh bang kecil nih mining poolnya mining yang sebelah taunya sebelahnya jebol kenapa karena ternyata ponzi itu sering banget terjadi gitu ya bahkan di awal-awal 2016 aja gue pernah kena dulu di 2016 jadi makanya waktu udah lewat berapa lama dia bilang oh bang mending ini lebih gede ya siap-siap aja dare 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 ya kenapa yaudah gue udah pernah lihat di cycle di 2016 gitu udah pernah kena gitu jadi jangan berpikir gue tuh gak pernah kena apa-apa gue bukan dewa yang tau semua enggak gue tau dari pelajaran tergampar market ya banyak scammer banyak scheme-scheme yang aneh-aneh gitu di kripto jadi makanya ya kalau gue pribadi sih ya apa sih namanya bisa dibilang ya pelan-pelan belajar bareng deh gitu jangan ngil gitu lu lihat datanya lu lihat faktanya terima gitu dicerna minimal gak usah diterima dulu lah dicerna dulu udah dicerna oke nah bikin kesimpulan sendiri nah yang ketiga nih ada cara lain itu adalah layer 2 ya kalau buat lu inget di ethereum layer 2 itu luar biasa ya sekarang mungkin in hindsight kita mikir wah gila ya tapi di jamannya waktu layer 2 masih baru-baru orang gak tau akan kemana gitu ya sekarang lu lihat sini aja disini liquid staking untuk TVL ranking itu nomor 1 di ethereum itu belum ada yang ngalahin ya kenapa karena semua layer 2 adalah layer 2 ethereum banyaknya ya dari ya kalau kita lihat misalkan solana bukan yang kayak arbitrum gitu ya arbitrum lalu ada lagi apa namanya OP atau optimism dan seterusnya itu semua adalah layer 2 dari ethereum lu kebayang gak sih defy itu literally dikontrol rata-rata oleh ethereum adalah dimakan dikit sama binance dimakan dikit sama solana tapi masih paling besar sih ethereum menurut gua ya dan yang paling masih trustworthy gitu nah tetapi pertanyaannya nih kan di btc gak ada nih bang kenapa gak ada nah orang menurut gua ya udah banyak yang punya pemikiran seperti ini ah bitcoin boyot gak bisa buat defy susah gak bisa lah boyot-boyot katanya harus lebih cepat solana apa segala jam padahal mereka juga gak tau bahwa solana udah ngejam 4 atau 5 kali ya kenapa karena ternyata demandnya tinggi dan ternyata gak siap ngejam 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 masalah gak ya masalah sih tapi ya masih survive-survive aja sih tapi kalo lu sering ngejam gitu kan males gitu ya nah makanya menurut gua harusnya tuh jangan layer 1 yang dioprek layer 1 itu harusnya dibiarkan saja seperti bitcoin yang sudah berjalan dengan lancar contoh macem-macemin layer 1 dan berantakan ya bitcoin SV bitcoin gold bitcoin diamond semua liat gak ada yang pake kan sekarang kenapa karena mereka pengen oh bitcoin harusnya lebih cepat lebih murah bla 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 kena 51% attack kena double spend dan seterusnya ya jadi ya makanya kalo menurut gua cara terbaik adalah dengan layer 2 jadi seperti di ethereum ya ada arbitrum op dan seterusnya nah ini kesempatan yang mirip-mirip kesempatan kayak kita bisa beli op beli solana eh sorry bukan solana op, arbitrum dan kawan-kawannya sebelum penjualan nah ada satu projek yang nama stake layer gua udah pernah ini ya gua udah pernah review sebelumnya buat lo yang pengen tau lebih detail boleh di video gua yang sebelumnya ini lebih ke refresh our memory aja gitu ya supaya kita inget lagi tentang apa sih ya tapi sebelum kita mulai seperti biasa gua akan disclaimer bahwa semua konten DTCI Bukan Average Advice ini semua bentuknya adalah edukasi ya oke jadi stake layer stake layer ini adalah simpelnya layer 2 untuk bitcoin yang fokusnya adalah restaking ya restaking jadi kita kan paling suka staking nih kita suka dapet yield ya jadi bukan cuma bunga tapi bukan cuma capital gain tapi ada bunganya juga ya nah lu bisa dapatkan disini ya jadi kasarnya tadinya yang ekosistem yang paling bisa mendapatkan ya keuntungan dari staking ada di Ethereum sekarang dengan adanya projek seperti stake layer ini kita juga bisa mendapatkan hasil yield dari bitcoin network begitu ya nah misi mereka apa misi mereka adalah untuk bisa mendemokratisasi bitcoin earnings yang tadinya hanya untuk ya para miners ya miners bitcoin yang memang gede modalnya setupnya besar makanya profitable gitu ya dan juga mining pools nah ini ada cara ketiga dengan mengikuti si stake layer ini ya jadi kita bisa stake our bitcoin dan kita bisa get yield di dalamnya yieldnya dari mana ya yieldnya bisa dari sini berbagai macam purchase ke DeFi DeFi nya Ethereum yang sekarang sudah sebesar berapa nih 41 miliar bukan rupiah dolar ya silahkan dikalikan 16 ribu berapa sekarang 16 ribu 200 ya ya gue udah gak sampai gak tau tuh rupiahnya apa disebutnya ya tapi intinya gede banget ya nah kebayang kita gak usah gede-gede kita dapat 10% aja makan dari Ethereum andaikan nih ya stake layer jangan 10% deh anggap ambil 1% aja ya itu berapa gede banget ya jadi sebenarnya peluang untuk layer 2 di bitcoin ini menarik 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 ya dan caranya persis kok lihat ada landing borrowing LP yield bridge LP ya satu hal yang bukan hal baru gitu loh di kripto di cycle kemarin gue udah ya gue dan banyak orang udah pernah merasakan keuntungannya rata-rata dari Ethereum ekosistem terakhir ada Solana juga sih Solana lah ya yang paling baru-baru kerasa nih DeFi nya ya nah apakah kali ini di cycle ini bisa ada satu peluang itu dimana layer 2 dari bitcoin juga bisa profitable seperti Ethereum I don't know we'll see ini kita masih belum tahu bisa berasal atau enggak tetapi idenya menarik gitu ya nah selanjutnya yang gue suka juga disini adalah mereka itu ada bug bounty jadi buat elu yang mungkin memang coder coder jenius nih ya dan pengen nyari ada bug-bug yang ada di stay clear bisa join program mereka ya dimana elu bisa apa namanya dibayar dibayar tentunya dengan token mereka ya jadi ini satu hal yang gue suka menunjukkan bahwa mereka memang sepertinya peduli dengan project mereka kalau gak peduli ya lu lihat sendiri lah project meme coins mana ada sih yang bug bounty ya udah terserah yang penting pom-pom udah pom-pom beres gitu tapi baiknya gini bukan jaminan dia pasti akan sukses ya gak ada yang bisa menjamin sukses bisnis yang super bagus pun gitu ya yang in theory on paper semua harusnya profitable pun bisa tidak profitable at the end of the day tetapi at least ini menunjukkan bahwa mereka ada niat ada niat untuk membuat suatu project yang actually works begitu ya nah selanjutnya kita bisa juga disini ya dia itu sempat juga dimasuk sempat juga diliput oleh crypto adventure ya di 28 Maret kemarin dimana dia melaunch the first bitcoin restaking L2 jadi lagi-lagi fokus mereka adalah mereka itu restaking restaking layer 2 untuk bitcoin jadi kita bisa mendapatkan yield yang menarik nah selanjutnya kita bisa disini juga untuk tokenomics mereka 10% di liquidity pools development fund 15% strategic championship 10% hmm oke 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 secara overall sih ya biasa lah ya secara tokenomics gak terlalu beda jauh tapi ya mungkin ini lumayan gede juga sih dipegang oleh tim dev itu mungkin salah satu yang kita harus pertimbangkan juga sih tapi secara overall fundamentalnya menarik tinggal mungkin ini nih siapa tau ada penjelasan investing yang lebih jelas for now saya belum ya roadmap kalau kita lihat disini mereka itu rencananya kuartal 2 itu akan pre-launch dimana pre-launch ini adalah untuk building partnership dengan key stakeholders di bitcoin dan layer 2 ecosystem dan juga establishment dari project online presence dan seterusnya begitu ya lalu mungkin yang paling menarik itu adalah nanti disini nih kuartal 4 2024 dimana mereka akan ada main net launch dan juga ecosystem development nah saat ini sudah terjadi kemungkinan besar disitulah yang paling mungkin nge-boom begitu ya tetapi sebenarnya saat dia sudah mulai masuk juga ke market sih ya ke deks deks dan seterusnya tokennya itu juga kemungkinan bisa kita pertimbangkan untuk TP juga disitu ya oke nah kurang lebih seperti itu gambarannya untuk pembeliannya sendiri gampang banget tinggal connectin aja wallet seperti disini ya sorry disini kita connectin wallet connect sudah gitu kita tinggal beli bisa pilih pakai apa pakai BSC bisa pakai optimism bisa gue pribadi kemarin tuh beli pakai BSC ya tinggal ya ikutin aja mau belinya pakai apa ya sudah gitu ya tinggal beli as easy as that minimum purchase nya itu 78 USD memang lumayan tinggi ya gak terlalu apa gak terlalu kecil lah gitu ya tapi ya baik lagi kalau memang pas ke portfolio lu karena lagi-lagi ya pre-sale ini secara resiko otomatis lebih tinggi ya lebih tinggi maka kalau gue pribadi sih tidak tembus dari 5% spot ya tidak tembus dari 5% portfolio spot gue ya kalau sampai 5% dari porto lu nembus 78 ya berarti ya kalau sampai kesannya ini lebih dari dari 5% ya berarti jangan gitu ya untuk history gue sendiri gue lihat disini ya gue tuh tanggal 10 April kemarin ya gue beli kurang lebih seperti itu ya oke kurang lebih seperti itu untuk round details round details itu sekarang kita udah di round ke 6 kita lihat dapet ke round 7 atau enggak ya untuk sekarang buat lu yang pengen udah biar pasti dulu aja dapet ya mau gue bisa ikutan ya overall seperti itu sekali lagi penekanan gue adalah ini TVL ya TVL dari Ethereum itu 41 kemarin peaknya itu di 56 ya tapi sekarang di 41 miliar US dollars jadi suka gak suka sebenarnya ya Ethereum tuh has the biggest have the biggest cake ya nah tapi sayangnya Bitcoin masih belum punya cake itu karena mereka apa ya udah duluan dan orang tetep menganggap Bitcoin ini lamban mahal dan lain-lain di layer 1 Ethereum sebenarnya gak terlalu cepat-cepat amat dan gak terlalu murah sebenarnya ya tetapi karena orang udah punya perspektif yang berbeda dengan Ethereum orang mikir selalu semua tuh di Ethereum ya jadi orang pake-pake aja nah makanya sekarang Solana mulai populer BSC juga populer karena ternyata ada juga alternatifnya nah apakah dengan menggunakan Bitcoin Network ya dengan layer 2-nya seperti stake layer ini bisa menjadi peluang yang menarik di cycle ini we'll see we'll see ya jadi sekali lagi buat kalian tertarik untuk coba pre-sealnya silahkan bisa beli disini bisa pake credit card bahkan ya tapi kalau gue pribadi sih mendingan pake crypto aja biar lebih gampang ya jadi sekali lagi gue ingatkan ya bahwa pre-seal secara risiko otomatis lebih tinggi jadi mungkin lebih cocok untuk yang intermediate sampai ke high risk buat yang konservatif mungkin kurang cocok begitu ya karena bisa nge-pump langsung dan seterusnya nah buat yang konservatif mungkin gak terus kayak gitu ya tapi buat yang intermediate sampai agresif itu mungkin asik gitu ya tapi intinya secara fundamentalnya menarik tapi bukan berarti jaminan bahwa dia pasti akan sukses karena banyak banget juga good ideas yang akhirnya gak kemana-mana juga tapi at least dengan idea yang menarik seperti ini probability dia untuk survive in the longer term itu lebih bagus dibandingkan dengan project yang asal aja yang penting nge-pump gitu ya oke jadi overall untuk stake layer seperti itu si apa namanya reviewnya kembali jadi sekali lagi penekanannya adalah TVL Ethereum gede banget ya siapa tau bisa lumayan ketarik dengan si stake layer atau layer 2 lah layer 2 in general untuk bitcoin dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart candles dan hal-hal lain bisa juga klik disini ada tutorials with Toshi dan buat lo yang pengen mendukung TCI salah satunya bisa menggunakan link referal kita di bawah dan jangan lupa juga untuk join telegram group dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video